Apakah orang sudah percaya kebertuhan terhindar dari segala kesulitan di dunia ini? Alkitab mengatakan tidak. Justru kesulitan itu menjadi ujian yang diharuskan, ditimpakan, dialami oleh orang Kristen. Di dalam abad pertama. Di sini orang Kristen dibermalukan, orang Kristen disiksa, dibakar, dibunuh. Saat itu gereja menemukan empat musuh. Pertama, tindakan penganian daripada politik. Kedua, mereka menerima ejekan dari kaum intelektual menghadap kekristenan antara agama, kepercayaan orang-orang yang paling bodoh dan sederhana. Ketiga, mereka mendapatkan permusuhan daripada orang-orang yang namanya Kristen, yang namanya Rasul. Tapi mereka sebenarnya bukan Kristen sejati. Bukan Rasul yang sejati. Keempat, mereka mendapatkan ajaran palsu daripada filsafat yang digabung dengan teologi, misalnya Noxistisme. Mau lari ke manakah orang Kristen? Mau mendapatkan sesuatu pembelaan dari manakah orang Kristen? Sekarang mungkin zaman sudah berubah, sehingga orang sudah lupa peranan roh kudus di dalam memuliakan iman Kristen. Di dalam memuliakan manusia yang ditindas di Indonesia. Kita perlu menekankan peranan roh kudus yang begitu penting dan begitu dilupakan bahkan oleh orang Kristen. Apalagi pendeta-pendeta, mereka berubah Injil menjadi Injil Prosperity, supaya boleh menarik lebih banyak orang masuk gereja. Lalu mereka anggap itulah namanya pimpinan roh kudus. Seminar kali ini sangat penting untuk membawa kita kembali kepada ajaran yang suci, ajaran yang benar, ajaran yang asli, yang murni dari ajaran Alkitab. Pikul salib, menyangkal diri, mengikuti Yesus Kristus. Dan kita boleh terus berada di arus pimpinan Tuhan. Dan Tuhan dimuliakan. Kerajaan Tuhan ditegukan.